La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa yang tidak kenal dengan Imam Abu Hanifah? Ulama yang bernama asli Nu'man bin Sabit ini Dikenal sebagai penggagas masyarakat Hanafi yang sangat cerdas Salah satu bukti kecerdasannya di usia remajanya yang baru menginjak 7 tahun Abu Hanifah yang merupakan murid keseyangan Imam Hamad ini pernah menang debat melawan seorang ates Adalah Dahriyah, seorang ates yang sempat membuat resah dunia Islam di Baghdad, Irak waktu itu Menurut riwayat yang lain, Dahriyah bukanlah seorang ates melainkan seorang pendeta Yahudi Terlepas dari perbedaan itu, kali ini kami akan memaparkan kisah bagaimana seorang Imam Hanafi yang waktu itu masih sangat belia Bisa mengalahkan seorang Dahriyah yang menjadi fenomena waktu itu Namun sebelum lanjut, mari kita sukai video ini dan berlangganan Serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua Terima kasih Cerita ini bermula ketika seorang bernama Dahriyah datang ke Baghdad Dan membuat gempar masyarakat muslim waktu itu dengan mencoba merusak keyakinan yang berkaitan dengan ketuhanan Para ulama pun mencoba berdebat dengannya Namun sayangnya, setiap ulama yang berdebat Argumen-argumen mereka mudah dipatahkan oleh Dahriyah Hal ini tentu kemudian membuat Khalifah risau Maka sang Khalifah menyuruh para menterinya untuk meninjau di daerah lain Barangkali ada seorang ulama yang bisa menandingi argumen-argumen Dahriyah Kemudian para utusan Khalifah menemui Imam Hamad bin Sulaiman Salah seorang tokoh teolog mashab Aisyari Beliau juga merupakan guru dari Imam Abu Hanifah Setelah para utusan itu menyampaikan kerisauan sang Khalifah Maka disepekatilah akan dilakukan debat terbuka antara Imam Hamad dengan Dahriyah Selain itu, sang Khalifah meminta agar perdebatan itu dilakukan di Masjid Jami Agar bisa disaksikan oleh banyak orang Kontan saja, masyarakat yang mendapatkan informasi tentang akan diadakannya debat Mereka ramai-ramai sudah mendatangi masjid sehari sebelum perdebatan dimulai Mereka sangat menaruh harapan kepada Imam Hamad Karena beliau lah satu-satunya ulama yang diharapkan bisa mengalahkan Dahriyah Sementara itu, di rumahnya, Imam Hamad tidak berhenti berzikir dengan mengucapkan tasbih Mensucikan keesan Allah Baginya, membicarakan tentang ketuhanan adalah bukanlah hal yang sepele Tidak sabar rasanya ingin membungkam Dahriyah yang telah membuat keruh suasana Jumat pagi harinya, Imam Abu Hanifah yang waktu itu masih sangat belia datang menghadap gurunya Tidak seperti biasanya, beliau mendapati gurunya sepertinya dalam kegentingan Imam Hamad pun menceritakan keadaan yang sebenarnya Perihar rencana perdebatan dengan Dahriyah Waktu itu pula, Imam Hamad teringat akan mimpinya semalam Lalu disampaikanlah kepada muridnya itu Abu Hanifah sebagai murid yang beradab Menyimak dengan khidmat tentang mimpi gurunya Aku bermimpi ada sebuah dusun yang amat luas lagi indah Disana kulihat ada sebatang pohon yang rindang dan lebat buahnya Tiba-tiba, disitu keluar seekor babi dari ujung desa Lalu babi itu memakan habis buah yang masak nan ranum dari pohon itu Hingga ke daun dan dahan-dahannya habis dikunyahnya Yang tinggal cuma batangnya saja Waktu itu juga, keluar seekor harimau dari umbi pohon rindang tadi Lalu menerkam babi itu dengan gigi dan kukunya yang tajam Kemudian babi tadi mati Setelah menceritakan mimpinya, Imam Hamad termenung seketika Kekalutan pikiran yang telah diakibatkan dari yang bisa menggeser pegangan akidah umat Ini tidak bisa dibiarkan, harus dihapus segera Wajahnya yang tenang, bagai air sungai yang mengalir jernih Masih nampak bercahaya walau di saat yang begitu genting Sementara itu, Abu Hanifah, sang murid yang ada di hadapannya Selain cerdas, beliau juga punya kelebihan dalam hal tafsir mimpi Seperti Nabi Yusuf AS Dalam pengamatannya, mimpi tersebut akan memberi pertanda baik Bahwa si Dariyah pasti akan mengalami celaka akibatnya nanti Setelah meminta dan mendapat izin gurunya Abu Hanifah kecil pun mencoba menafsirkan mimpi sang guru Apa yang guru lihat dalam mimpi sebagai dusun yang luas lagi indah itu Adalah tamsilan kepada agama Islam kita Pokok yang berbuah lebat itu adalah tamsilan kepada sekalian ulamanya Sedangkan sepohon kayu yang masih tinggal itu adalah tuan sendiri Dan babi yang tiba-tiba muncul dan merusak pohon tersebut adalah si Dariyah Sedangkan harimau yang keluar lalu membunuh babi tadi adalah saya Jelas Abu Hanifah Setelah menjelaskan perihal tafsir mimpi sang guru Abu Hanifah pun memohon agar gurunya memberikan izin Biar dirinya saja yang berdebat dengan Dariyah Sang guru pun memberikan izin dan restu Kemudian berangkatlah guru dan murid ini menuju Masjid Jami Sesampainya di sana Seperti biasa sebelum mulai berdebat Dariyah mengejek para ulama dengan suaranya yang lantang dan keras Namun hal mengejutkan terjadi di tengah ramai orang dalam masjid itu Seorang anak kecil bersia 7 tahun menyahut tantangan Dariyah Guruku Imam Hamad terlalu mulia untuk berdebat dengan orang sepertimu Biarlah aku saja menjadi lawan debatmu Sambut Abu Hanifah Dariyah pun meremehkan Abu Hanifah Hai anak kecil Siapa kamu? Berani sungguh menyahut tantanganku Sedangkan ulama yang hebat-hebat Yang bersurban dan berjubah telah kukalahkan Wahai Dariyah Sesungguhnya Allah tidak melimpahkan kemuliaan dan kebesaran itu Pada sorban atau jubah yang dipakai Tetapi Allah menganugerahkan kemuliaan kepada orang-orang yang berilmu dan bertakwa Abu Hanifah lalu membacakan firman Allah dalam surat Al-Mujadalah Nisjaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat Quran surat Al-Mujadalah Ayat 11 Geram rasanya hati Dariyah mendengar kelincahan lidah pemuda ini untuk berdebat Maka berlangsunglah debat yang sangat mendebarkan antara Abu Hanifah melawan seorang ates bernama Dariyah Yang terkenal dengan pemikiran materialis dan atesnya itu Di atas mimbar Dariyah mulai melancarkan pertanyaan Benarkah Allah itu ada? Bahkan jelas Allah memang ada Tegas Abu Hanifah Kalau Allah ada, di mana tempatnya? Suara Dariyah semakin meninggi Imam Abu Hanifah yang menganut mazhab Ash'ari pun menjawab Allah tetap ada, tetapi dia tidak bertempat Heran, kau katakan Allah ada, tetapi tidak bertempat Bantah Dariyah sambil melemparkan senyuman sinisnya kepada hadirin Itu bisa saja wahai Dariyah Coba kau lihat pada dirimu sendiri Bukankah pada dirimu itu ada nyawa? Abu Hanifah mulai mendebat Orang-orang mulai memperhatikan gaya ilmuwan muda ini berpidato dengan penuh bakat Bahkan, memang aku punya nyawa Dan memang setiap makhluk yang bernafas itu ada nyawa Sahud Dariyah Imam Abu Hanifah berkata Tetapi, apakah kau tahu di mana letaknya nyawa atau rohmu itu? Di kepala kah? Di perut kah? Atau apakah di ujung kakimu? Seketika Dariyah tersentak mendapatkan serangan balik seperti itu Orang-orang mulai berbisik-bisik di antara mereka Setelah itu, Abu Hanifah mengambil segelas susu Lalu ditampilkan pada Dariyah seraya berkata Apakah dalam air susu ini ada kandungan lemak? Dengan cepat Dariyah menjawab Ya, jelas Imam Abu Hanifah bertanya lagi Kalau begitu, di manakah lemak itu berada? Di bagian ataskah atau di bawahkah? Sekali lagi Dariyah tersentak Tidak mampu menjawab pertanyaan Imam Abu Hanifah yang sopan itu Untuk mencari di manakah beradanya ruh dalam jasad Dan tersisip di manakah lemak dalam air susu ini pun kita tidak mampu Bagaimana pula kita dapat menjangkau Dimanakah beradanya zat Allah subhanahu wa ta'ala di alam raya ini Zat yang telah menciptakan dan mengatur seluruh alam ini termasuk ruh dan akal dangkal kita ini Pun perintahnya yang tunduk dan patuh di bawah urusan tatbir perintahnya yang maha agung Suasana menjadi agak hening Dariyah terpaku di kursi Terbungkam lidahnya Merah mukanya Kesabarannya mulai terburai Setelah kondisi agak reda Dariyah memberikan pertanyaan kembali Hai anak muda Apakah yang ada sebelum Allah? Dan apapula yang muncul setelah dia? Semua mata tertuju pada Abu Hanifah Murid Imam Hamad yang pintar ini Wahai Dariyah Tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum Allah Dan tidak ada sesuatu pun yang akan muncul setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala Tetap kadim dan azali Dialah yang awal dan dialah yang akhir Tegas Abu Hanifah singkat tapi padat Sangat aneh Mana mungkin begitu? Tuhan wujud tanpa ada permulaannya Dan mana mungkin dia pula yang terakhir Tanpa ada lagi yang setelahnya? Dariyah mencoba berdalih dengan pikiran logika Dengan tersenyum Abu Hanifah menjelaskan Iya Dalilnya ada pada diri kamu sendiri Coba kau lihat pada ibu jarimu itu Jadi apakah yang kau lihat sebelum jari ini? Sambil menunjukkan ibu jarinya ke langit Dan beberapa hadirin juga melakukan hal yang sama Dan pada jari manis anda itu Ada lagikah jari yang berikutnya? Dariyah membalik-balik jarinya Tidak terpikir olehnya persoalan yang sekecil itu Yang disampaikan oleh Abu Hanifah Jadi Kalau lah pada jari kita yang kecil ini pun Tidak mampu kita berpikir Apalagi Allah Zat yang maha agung itu Yang tidak satu pun yang mendahulunya Dan tiada sesuatu yang kemudian setelahnya Sekali lagi Dariyah terjengang Bungkam Namun masih tidak berputus asa Untuk mematakan argumen anak muda Yang telah mempermalukannya di muka umum Khalifah sangat kagum Dariyah pun berpikir Mencari ide Seperti suatu ilham baru telah menyuntik otaknya Ia pun tersenyum Hati Dariyah bergojolak Bagai air tengah mendidih Debat antara Abu Hanifah Melawan Atez itu pun berlanjut Ini pertanyaan yang terakhir buatmu Wahai anak kecil Sengaja Dariyah mengeraskan suaranya Agar bisa menutupi rasa malunya Allah itu ada Katamu Apakah pekerjaan Tuhanmu saat ini? Pertanyaan tersebut membuat Abu Hanifah tersenyum riang Ini pertanyaan yang sungguh menarik Tapi dari tadi Anda melontarkan pertanyaan di atas mimbar Dengan suara lantang yang bisa didengar semua hadirin Jadi harusnya Sekarang saya yang berada di atas mimbar tinggi Agar jawaban saya dapat didengar oleh semua orang yang hadir Kata Abu Hanifah Abu Hanifah mempersilahkan Dariyah turun dari mimbar Dariyah pun berjalan turun meninggalkan mimbar Masjid Jami Memberi tempat untuk Abu Hanifah Setelah di atas mimbar Abu Hanifah berkata dengan suara lantang berwibawa Ketahuilah wahai Dariyah dan para hadirin Bahwa kerja Allah saat ini adalah menggukurkan yang batil Sebagaimana Dariyah yang berada di atas mimbar Diturunkan Allah ke bawah mimbar Dan Allah juga telah menaikkan yang hak Sebagaimana aku Yang berada di bawah sana Telah dinaikkan ke atas mimbar Masjid Jami ini Bagai halilintar menyambar Argumen Abu Hanifah menerjang kedua pipi Dariyah Seiring dengan itu Bergemalah pekikan takbir dari masa yang membrudak Memenuhi Masjid Jami Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Mereka memuji kewibawaan Abu Hanifah Yang telah berhasil menyelamatkan martabat Islam Dari lidah Dariyah yang sesat lagi menyesatkan itu Begitulah kisah debat antara Imam Abu Hanifah Melawan seorang atas Beliau yang merupakan salah seorang pendiri Masjid 4 ini Memang dikenal sebagai ahli rayu Atau logika kecerdasannya diakui oleh ulama yang sezaman Maupun generasi setelahnya Hingga saat ini Nama Imam Abu Hanifah terus dikenal di seluruh dunia Dan masyabnya banyak diikuti oleh belahan dunia muslim Kisah ini dinukil dari kitab Fatul Majid Karya Sheikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Shafi'i Wallahu'alam bisawab Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh